Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Koneksi CDI Jupiter Jet atau Mio Yang bisa dikatakan CDI Jupiter Jet itu 5 TL Sedangkan Mio itu 5 TP Apakah CDI Jupiter Jet sama 5 TL Sama Mio 5 TP itu apa bisa saling tukar Saya jawab bisa Karena sama Tapi ada perbedaan Ya bro Ada perbedaan Percikan bunga api Kalau pakai CDI Jupiter Itu 36 derajat sebelum TMA Kalau CDI Mio Percikan api dari busi Yang ke busi itu bro ya 34 derajat sebelum TMA Itu adalah titik mati atas Mari kita gambar dulu Pin soket CDI ini Pin soket CDI nya bro ya Kita gambar Pin soketnya Ini Pin soket CDI Jupiter Jet sama Mio Nah gini Ini panjang Ini clipnya di atas Ini Di atas Ini ada 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah gini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Oke bro ya Ini clipnya di atas Ini misal Ini soket CDI Ini clipnya di atas ya bro Clip Yes Clip CDI Jupiter CDI Jupiter ya Oke Nah Yang nomor 1 ini apa Input apa Dan warna kabel apa Yang nomor 1 ini adalah Buat Kepengapian ke coil Ini buat input yang ke coil bro ya Nomor 1 Warna kabelnya oranye Satu coil Coil Warna kabel Orang 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 Satu coil Satu ini ya bro Satu ini coil Warna kabel orang Yang kedua Masa Biasanya kalau masa di Yamaha itu hitam Kalau di Honda itu hijau ya bro ya Ini yang kedua ini Masa Masa Warna kabelnya hitam Hitam Nah Yang ketiga Ini adalah 12V Biasanya Yamaha warna coklat bro ya Warna coklat wis Yamaha 12V Warna kabel coklat Coklat Ya Kemudian lanjut yang keempat Ini adalah masa Masa Warna kabelnya merah Masa Masa Warna kabel merah Kalau ingin bertanya loh Masanya kok ada dua Yang Yang satu masa Warna kabel hitam Yang satu lagi Yang nomor dua Masa lagi Warna kabel merah Nah ini dia ya Yang masa Nomor dua Warna kabel hitam ini Ini adalah menuju Ke masa body Ya bro Kemudian yang nomor empat ini Masa kabel merah Itu adalah masa dari pulser Ya Masa dari pulser Jadi ini sambung Yang pulser langsung Disambung ke pulser bro Kemudian lanjut nomor lima Nomor lima adalah putih Nomor lima adalah pulser Pulser Warna kabelnya putih Nomor enam Nul Atau disebut kosong Nul atau disebut kosong Atau disebut Mane Rauno kabel Rauno kabel Kabel Nah Yang ke satu Ini adalah koel Warna kabelnya itu hitam Ini yang menuju ke input koel bro Yang nomor satu Yang nomor dua Masa Warna kabelnya hitam Ya Kalau di Honda Masa warna kabelnya hijau Kalau di Yamaha itu hitam Masa yang nomor dua itu Ya Ini Oleh Masa bodi Ini harus Masanya harus Benar-benar Ada Dapat ini ya Terus yang nomor tiga Ini adalah Kabel warna coklat bro ya Yang nomor tiga Warna kabel coklat Itu adalah 12V 12V dari mana Dari keluaran Kontak Nah Sebelum Kabel coklat ini Ada arus bro ya Menunggu dari Kontak on Ketika kontak on Nah Itu baru 12V Standby ini Di CDI ini bro ya Nah Kalau Memakai CDI jenis DC ini bro Usahakan pakai aki Yoh Usahakan pakai aki Biar arus Stabil normal Yoh Oke Yang nomor empat Itu adalah Masa Warna kabel merah Itu adalah Masa Warna kabel merah Masa pulser Nah Yang nomor lima Ini adalah Kabel warna putih Itu adalah Pulser Ya Yang nomor enam Nol Atau kosong Nol Atau kosong Yoh Serah No kabel Nomor enam ini Kosong Yoh 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 Gitu Yoh Ini adalah Pin koneksi CDI Jupiter Jet Atau Mio Itu sama Tapi ada perbedaan Bro ya Ada perbedaan Saat percikan api Bro ya Saya bahas Nanti ya Ada perbedaan Saat Percikan api Nah Wies menutup Pokoknya Intinya Yang si nomor telu Ini bro Nomor telu Ini 12V 12V Warna coklat 12V Warna coklat Ini dari mana Dari Output kontak Keluaran dari kontak Yoh Keluaran dari kontak Saat Dari Sekring Aki Itu kan masuk ke kontak Masuk ke kontak Kemudian Standby di kontak Di Di kontak Standby arusnya Sebelum kontak on Arus belum Ini Belum Belum Menyuplay CDI Belum ada di Standby nomor 3 Ini bro Arusnya Saat kontak on Dek Nah Barulah Dari kontak Dialirkan Ke nomor 3 Ini Itu namanya 12V Dan pastikan Jenis CDI Ini bro Jenis CDI DC Ini Pastikan Memakai Aki Yoh Jos Si bro Tak mojok No bro Yoh Kita bahas Kita bahas Tentang CDI Jupiter Jet CDI Jupiter Jet Hanya bagus Di akseleransi Bawanya Karena Percikan bunga api Bro Yoh 36 derajat Sebelum TMA Nah Kalau Kalau Apa Kalau CDI Jupiter Ini bro Yoh Itu Percikan apinya Bro Yoh Itu 36 derajat Sebelum TMA Percikan api Nah Itu Bagus Di akseleransi Bawanya Nah Kalau Atasnya Rodok Ya Rodok Lemot Nah Ini bro Yoh Akseleransi Bawanya Itu Ini Jos Nah Kemudian Yang CDI Mio CDI Mio Bagus Api 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 Atasnya Bro Karena Percikan api Yang Kebusi 34 derajat Sebelum TMA Nah Titik mati Atas Nah Yoh Titik mati Atas Itu TMA Bro Ya Kalau CDI Jupiter Itu Bawanya Bagus Bawanya Bro Itu Bunga Percikan api Itu 36 derajat Sebelum TMA Kalau Yang CDI Mio 34 derajat Sebelum TMA Bagus Pada Atasnya Kalau Mio Kalau Jupiter Bagus Pada Bawanya Ini Apabila Bos Indonesia Apabila Menggunakan CDI DC Sebaiknya Harus Menggunakan Api Aki Saya ulangi lagi Apabila Menggunakan CDI Jenis DC Sebaiknya Harus Menggunakan Aki 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 Baterai 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 Aki Agar Arusnya Stabil Ya Agar Arusnya Stabil Saat Digunakan Mesin Atau Mesin Dalam Kondisi Hidup Dan Pula Tidak Mengakibatkan Konsleting Pada CDI Karena Tidak Kekurangan Arus Listrik Ya Pokoknya Aki Aki Agar CDI Disuplai Arusnya Stabil Karena Tidak Kekurangan Arus Listrik Agar CDI Tetap Stabil Normal Tidak Mudah Lemah Joss Pokoknya Di Diagram 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 Usahakan Kalau Pakai CDI Kalau Pakai CDI Jenis DC Bro Entah Itu Sogun Entah Itu Yamaha Jenis Ini Usahakan Pakai Aki Baterai Agar Normal Wih Gitu Cukup Ini Bro Salam Gias Loss Anti Brebet Salam Tengok Bengi Kampu Bengi Pelosok Pelosok Pegunungan Bro Salam Sejahtera Salam Selesai Kedepan Untuk Teman Teman Semua Jangan Subscribe Like Comment Ben Semangat Tutorial Tutorial Langsung Bites Tombol Lonceng Biar Ketinggalan Salam Sukses Kedepan Sejahtera Seger Waras Seger Waras Bro Jalami Seger Waras Seger Waras Siku Larang Regani Semoga Yang selalu Menyimak Video Saya Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Sukses Kedepan Sukses Dunia Akhirat Ya Bro Bahagia Poko Salam Gaslos Anti Berber Bler Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh